Pimpinan DPR RI menghimbau semua pihak memahami dan menjalankan PPKM darurat dengan sungguh-sungguh agar dapat memutus dan menekan laju COVID-19 di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Submidasko Ahbat yang ditemui di Gedung Nusantara III, Serai Jakarta baru-baru ini mengatakan kebijakan PPKM darurat yang diperlakukan ini tentunya dalam upaya menekan laju COVID-19 yang semakin tinggi. Namun diharapkan aturan yang telah dibuat ini untuk menunjang PPKM tidak menjadi multitafsir. Upaya untuk menekan laju COVID-19 yang semakin tinggi di Republik Indonesia ini namanya PPKM darurat. Oleh karena itu ya memang keadaannya darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Dan kami harap memang aturan-aturan yang dibuat untuk menunjang PPKM ini tidak multitafsir. Namanya dalam keadaan darurat memang semua pihak harus mengerti dan menjalani dengan sungguh-sungguh. Submidasko Ahmat berharap aturan mengenai pembatasan operasional hingga jam tertentu dan tidak boleh ada kegiatan atau berkumpul. Begitu juga dengan lingkungan tempat tinggal. Dapat dijalankan tugasnya dengan baik. Nah kalau misalnya aturannya sampai jam 18 sudah tidak boleh ada kegiatan. Begitu juga dengan lingkungan-lingkungan tempat tinggal. Sehingga petugas aparat kepolisian atau penegak hukum yang diberi tugas juga tidak bingung. Bahwa kalau jam 18 misalnya sudah tidak boleh ada kegiatan ya sudah tidak boleh ada kegiatan. Kecuali dalam keadaan darurat. Mesti ke rumah sakit atau pegawai nakes atau dokter yang mesti sipsipan misalnya. Zikri dan Yaserto Denus TVR Parlemen melaporkan.